Pemirsa memasuki musim kemarau, pemerintah telah bersiap melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mungkin terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Apalagi tahun ini iklim Indonesia tidak lagi mengalami lanina seperti tahun lalu, di mana musim penghujan yang panjang dapat mengurangi potensi kebakaran. Upaya yang dilakukan diantaranya pencegahan edukasi dan juga penindakan. Lebih dari 1.600.000 hektare hutan dan lahan terbakar pada 2019 silam. Kondisi ini bahkan menuai protes dari negara tetangga karena Indonesia dianggap sebagai penyumbang polusi udara. Di tahun 2020, sempat terjadi penurunan kebakaran hutan dan lahan yang signifikan hingga 80 persen menjadi 298.000 hektare. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya, fenomena iklim lanina yang menyebabkan musim penghujan lebih panjang di tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan lahan di Indonesia cukup basah dan mengurangi potensi kebakaran. Namun di tahun ini, iklim di Indonesia akan kembali normal. Menurut BMKG, sekitar 55 persen wilayah Indonesia juga telah memasuki masa kemarau. Di tahun 2021 kita lihat memang paling tidak ada beberapa hotspot yang kita lihat. Ada di Riau, Kalimantan Barat, Aceh, dan Sumut. Dan itu terjadi di bulan Februari dan Maret. Tapi memang kita disampaikan bahwa kalau kita bicara masalah ancaman karhutlah, kita melihat dari seluruh sisi. Dari ancaman kemarau kecil yang ada di bulan Februari dan juga nanti ancaman kemarau besar di bulan Juni sampai dengan bulan September sekarang, sekarang sampai Oktober. Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan pencegahan dan pengawasan maksimal di lapangan dalam penanggulangan karhutlah di tahun 2021 ini. Berbagai upaya termasuk pemanfaatan teknologi juga telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal itu, maka tindakan prevensi yang kita lakukan kemarin adalah bisa kita melakukan teknologi modifikasi cuaca di dua provinsi terutama, yaitu Riau dan di Kalimantan Barat. Sehingga akhirnya turun hujan lumayan besar, sehingga kebakaran yang mulas bisa kita cegah. Selain itu, pemerintah daerah dengan wilayah berpotensi terjadi karhutlah juga telah menyiapkan petugas di lapangan. Tujuannya, agar dapat segera memadamkan api jika terjadi karhutlah di musim kemarau mendatang. Dari 1.847 desa dan kelurahan yang ada di provinsi Riau, itu kita petakan ada 346 desa, termasuk daerah yang rawan terjadi kebakaran. Dan dengan dasar jumlah itu, kita mencoba menempatkan personil-personil yang setiap hari melaksanakan patroli. Berbagai upaya ini juga diikuti dengan edukasi sebagai langkah preventif. Menurut KLHK, faktor penyebab karhutlah paling dominan adalah ulah manusia. Tim Liputan, CNN Indonesia